Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Dapu Minang Apa kabar sobat Dapu Minang semuanya Semoga sehat selalu ya Nah sekarang saya akan memasakkan tongkol ya teman-teman Judulnya setiap hari masak-masak ya Nah sekarang saya akan memasakkan tongkol nih Ikan tongkol ini segar sekali ya Ikan tongkol kecil atau anak kantongkol sebanyak 1 kilo Udah saya bersihkan Saya marinasi sama garam dan jeruk nipis ya Ikan tongkol ini akan saya gulai bersama daun singkong ya teman-teman Ini tadi ada 4 ingkat daun singkong nih Mudah-mudah sekali ya Bagus-bagus banget daun singkongnya Kita ambil pucuknya saja ya Yang daun mudanya aja Nah selain daun singkong ada sedikit terung ya Kira-kira ini 250 gram ya Nah yang belum tahu apa aja resepnya Bumbunya ini dia teman-teman Bumbu gula ya Ini bumbu gula ikan ya Bumbu gula ikan itu ini ada Kira-kira 10 buah cabai keriting Saya tambahkan cabai rawit kira-kira 2 cuput ya 2 cuput Terus 1 ruas kunyit 1 ruas jahe 10 siung bawang merah 3 siung bawang putih Dan setengah sendok ketumbar Nah ini yang kecil ini Sedikit biji pala ya Sedikit aja nih Nah ini nanti kita haluskan ya Nah selain bumbu yang ini Ini ada daun-daunan ya Ini ada 3 lembar daun salam 3 lembar daun jeruk Ini daun jeruknya kering Apa ya Sisa daun jeruk kemarin Terus 3 batang serai Ini kecil-kecil ya Kalau serainya segar Cukup 1 batang Ini ada lengkuas Lengkuas ini nanti kita geprek aja ya Nggak perlu diulek Terus ada 3 buah asam kandis Nah kalau kita bikin gula ikan Asam kandis ini jangan ketinggalan ya Jadi cukup 3 Nanti kalau banyak Nanti gulanya akan asam Nah kalau kita bikin gulai Pasti adanya daun kunyit ya Ini 1 lembar daun kunyit Kalau tidak pakai daun kunyit Jadi kas gulainya hilang ya Apalagi kalau gula ikan Gulai daging terus pakai daun kunyit Dan ini santan ya teman-teman Kira-kira ini tadi 2 kelapa ya 2 buah kelapa Udah saya peras Airnya sebanyak 1,5 liter ya Yuk teman-teman yang penasaran Bagaimana cara saya memasaknya Ikutin videonya sampai selesai ya Nah langkah yang pertama Kita akan haluskan semua bumbu ini ya teman-teman Saya akan menghaluskannya pakai blender aja Karena kalau diulek terlalu lama ya Saya akan haluskan semua bumbu ini Oh ya tadi saya lupa bilang ya teman-teman Karena kecil gak kelihatan Ini saya pakai 3 buah cengkeh ya Jadi kalau pakai cengkeh ini Sensasi gulai kita enak ya Wanginya enak Ini saya pakai rempah cengkeh 3 buah ya Nah langkah yang kedua Kita akan menumis bumbu tadi ya Udah kita haluskan Kita kasih sedikit minyak Nih bumbunya udah kita haluskan Kita langsung masukin aja Ini kita masukin ya daun-daunan yang tadi Ada sere udah digeprek Ada lengkuas yang udah digeprek tadi Daun jeruk Sama daun salamnya Nah yang asam kandis ini nanti ya Kalau kuahnya udah matang Baru kita masukin ya teman-teman ya Kalau udah masuk ikannya Kuahnya udah matang Baru kita masukin isam kandisnya Satu lagi ini Daun kunyit tadi ya Kita buangin tengahnya Kita ikut Kita masukin ke dalam Kita kumis bersama bumbu Ini bumbu-bumbunya udah wangi ya Udah kita tumis sampai wangi Nah sekarang baru kita masukin Masukin santan tadi ya semuanya Masukin santannya semuanya Nah tipsnya teman-teman Kalau santan ini udah masuk Tips bikin gula ya Saya ulang-ulang Kalau santannya udah masuk Jangan tinggal ya Soalnya kalau ditinggal nanti santannya pecah Kalau santannya udah pecah Penampilan gula yang gak bagus Dan rasanya pun kurang enak ya Nah ini kita aduk terus Sampai santannya benar-benar matang ya Oke semuanya Kalau kuahnya udah mendidih Seperti ini ya Kuahnya udah mendidih Udah bergejolak Seperti ini Nah kita langsung masukin aja Ikannya ya Ini udah mendidih Tandanya kuahnya udah Matang ya Kita masukin ikannya semuanya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kita langsung masukin terungnya juga Semuanya Dan jangan lupa Masukin asam kandis ya Nanti daun singkongnya menyusul Setelah ini diaduk ya Kita aduk dulu Baru kita masukin daun singkong Nah sekarang Langsung kita masukin daun singkongnya ya Daun singkong ini tidak perlu direbus ya Karena daun singkong ini sangat mudah Saya ambilnya ya Bagian pucuk-pucuknya aja Udah jadi gak perlu direbus Kita langsung masukin aja Kedalam gula ini semuanya ya Gak apa-apa nanti dia akan menyusut Nah kalau udah masuk semua ini Udah masuk terung Udah masuk ikan Daun singkong Ini tidak perlu sering-sering diaduk ya Kalau sering-sering diaduk Ikannya nanti akan hancur Udah kita akan Aduk-aduk aja pinggirnya ini ya Terus sekali-sekali kita aduk di bawahnya Memastikan supaya Tidak gosong di bagian bawah Udah gitu aja Kita tunggu sampai matang Kita tunggu sampai matang Kira-kira 15 menit ke depan Tuh daun singkongnya menyusut ya Jadi udah kelihatan daun singkongnya jadi sedikit Nah daun singkongnya sudah layu Karena kuah yang panas ini Nah kita akan tunggu sampai matang Kira-kira kurang lebih 20 menit ya Tidak lupa kita kasih garam ya Kira-kira 2 sendok makan Ini soalnya kuahnya banyak Kita kasih 2 sendok makan Terus penyedap perasa Penyedap perasa ini sesuai teman-teman aja ya Karena ini opsional Bagi yang suka kasih Bagi yang tidak suka gak usah dikasih ya Oke kita tunggu sampai matang Kira-kira 20 menit ke depan Kalau udah begini bentuknya Ini tidak perlu diaduk bolak-balik-bolak-balik ya Kalau kita aduk bolak-balik Nanti ikannya akan hancur Kita tunggu aja sampai matang ya Tidak perlu kita bolak-balik Terus semuanya setelah 30 menit ya Nah gula kita udah matang Ini bentuknya ya Nah ikannya udah matang Ini ikannya udah meresap ya Kuah gula yang ini udah meresap Ke dalam ikannya Nah ini bentuk terungnya Nah ini bentuk Daun singkongnya Tuh mantap ya Matang dengan sempurna Nah kita gak boleh Ngaduk kencang-kencang ya Gak boleh dibolak-balik-bolak-balik Begitu nanti ikan Nama terungnya akan hancur Ini udah matang Kita langkat ya teman-teman Kita langkat dulu Oke semuanya Gula daun singkong Dan ikan tongkol kita Bersama terung udah matang ya Ini penampakannya ya Nah rasanya enak sekali Bikinnya sangat simple ya Dah selamat mencoba semuanya Resepnya dirumah ya Semoga berhasil Terima kasih ya Buat semuanya Yang udah menonton videonya Sampai selesai ya Nah bagi yang belum subscribe Bagi yang baru Mampir ke channel Dapu Minang Mohon di subscribe ya Dan tekan tombol loncengnya Biar tidak ketinggalan Video terbaru dari kami Oke sampai jumpa lagi di lain waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh